Jalin Silaturahmi sekaligus menyebut Hari Santri, Sekjen dan Ketua DPD Gerindra Jawa Timur bersilaturahmi ke sejumlah pondok pesantren. Salah satunya ke pondok pesantren Zaidul Hasan Genggong, Propolinggo. Kiai Butawakil ala Allah pengasuh pesantren menegaskan akan meresui pemimpin yang membawa kemaslahatan agama, bangsa, dan negara. Silaturahmi ke pondok pesantren Zaidul Hasan Genggong di Kabupaten Propolinggo ini dipimpin Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Busani. Ikut dalam rombongan Wakil Ketua Umum Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat, Ambadani Pentolan Grupen Dewa 19 selaku Wakil Sekjen dan istrinya Mulan Jamila yang merupakan anggota DPR RI Komisi 7 serta sejumlah anggota DPR RI. Agenda ini merupakan silaturahmi ke sejumlah pesantren di Jawa Timur, sekaligus bersiarah ke makam Kiai Haji Muhammad Hasan yang merupakan pendiri pesantren Zaidul Hasan Genggong, sekaligus pahlawan saat melawan pejajah. Ahmad Busani menegaskan, sesuai keinginan Partai Gerindra Jawa Timur, Prabowo Subianto akan kembali Maju Pilpres 2024 yang akan datang. Sementara itu menurut Kiai Haji Mutawakil Allah Allah, pengasuh Pondok Pesantren Zaidul Hasan Genggong, menjemput baik kedatangan pengurus Partai Gerindra. Kiai Mutawakil Allah Allah menegaskan, akan meresui pemimpin yang membawa kemaslahatan agama, bangsa dan negara. Tentunya ini benar apa yang disampaikan oleh BIO dalam rangka memperkuat menjalin silaturohim, baik Pak Prabowo sebagai pribadi maupun sayap perjuangan BIO Partai Gerindra. Karena memang selama ini terjalin dengan baik dan kunjungan ini membuktikan perhatian BIO terhadap komunitas santri dan pesantren. Mudah-mudahan tentunya ini membawa buka, manfaat dan maslahat untuk umat, bangsa dan negara. Anwar Sadat, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur mengatakan, Partai Gerindra Jawa Timur semakin kuat karena banyak diisi santri. Tawakil tadi menyampaikan bahwa merasa bergembira karena Partai Gerindra Jawa Timur itu sebagian diisi oleh santri. Dan ini menunjukkan bahwa lebih konkret, lebih jelas bahwa perhatian dari Partai Gerindra untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada santri. Nah ini momentum hari santri ini penegasan soal itu. Bentuk terima kasih Partai Gerindra kepada kemarin. Selain melakukan silaturahmi ke Propolinggo, pengurus Partai Gerindra bersilaturahmi ke sejumlah pesantren di Tapal Kuda. Di antaranya Ponpes Sidogiri Pasuruan, Ponpes Saindul Hasan Genggong Propolinggo, dan Ponpes Wali Songo Situbondo.